Jujur, awalnya aku tidak berani menceritakan pengalamanku ini kepada siapapun. Namun malam ini, aku akan memberanikan diri menceritakan pengalamanku pada tim Nightmareside. Namaku Fahir, ini pengalamanku dua tahun yang lalu ketika aku baru saja dapat pekerjaan menjadi seorang sekuriti di sebuah hotel daerah Cimai. Hari itu cuaca memang sedang tidak stabil dan sedang musim hujan. Entah kenapa aku mulai merasakan tidak enak badan dan membuat badanku jadi drop. Namun karena saat itu aku masih baru dan dalam masa probation juga, sungkan rasanya untuk meminta izin. Apalagi aku memang sedang butuh pekerjaan. Akhirnya aku pun memaksakan diriku dengan kondisi badan yang kurang fit ini untuk bekerja. Hari itu aku mendapatkan sif siang yang mengharuskanku pulang jam sebelas malam. Awalnya aku berpikir, aku bisa menahan rasa sakit badanku ini. Namun kondisi cuaca tidak mendukung hujan yang tak kunjung reda membuat badanku menjadi semakin drop. Rasanya sudah takaruan. Sampai ketika jam sembilan malam, karena aku sudah tidak kuat menahan lagi. Aku pun memberanikan diri untuk meminta izin pada rekan kerjaku yang saat itu sedang berjaga untuk beristirahat. Dia melihat kondisi badanku yang demam dan wajahku sangat pucat katanya. Ia pun meminta aku untuk istirahat saja. Lumayan masih ada dua jam sebelum pulang. Lagipula bos tidak ada di hotel. Agar aman dan tidak terpantau CCTV aku sedang tidur. Dan malah disangka bermalas-malasan. Rekanku menyuruhku untuk beristirahat di basement. Di basement memang ada ruang khusus sekuriti untuk berganti pakaian dan istirahat. Aku pun mengiakkan dan langsung menuju basement. Sampai di basement, aku lihat kondisi di sana memang sepi. Aku segera masuk ke dalam ruangan sekuriti. Duduk dan mencari posisi yang enak untuk badanku. Harapanku aku bisa tertidur dan beristirahat sejenak. Keringat dingin mulai bercucuran. Tenggorokanku sakit. Kepalaku pusing. Badanaku demam ya. Sudahlah. Akhirnya aku pun tertidur dan entah berapa lama aku tertidur tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara alarm mobil yang berbunyi di basement. aku bangkit dari kursi tempat dudukku itu dan langsung memeriksa ke area basement. Ada sebuah mobil berwarna hitam yang alarmnya berbunyi. Aku berjalan menghampiri mobil itu dan memeriksanya. Dari dalam tidak ada apa-apa yang aneh. Aku lihat ke sekitar pun tidak ada yang mencurigakan. Basement sangat sepi. Hanya ada beberapa mobil yang salah satunya mobil ini. tak lama mobil pun alarmnya berhenti. Aku pastikan lagi melihat ke sisi kiri kanan di basement itu takutnya memang ada sesuatu. Ada orang jahil atau yang ingin berbuat jahat. namun setelah aku periksa ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin alarm mobilnya error jadi menyalah sendiri. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Tinggal satu jam lagi aku selesai bekerja dan bisa pulang istirahat. sebelum kembali ke ruang sekuriti di basement itu aku berjalan ke arah toilet. Toilet di basement ini berada di samping lift. Sebenarnya aku belum pernah ke toilet itu. ini pertama kalinya aku memakai toilet itu dan sendirian. Aku masuk ke dalam toilet dan ketika aku lihat kondisinya toiletnya kotor. Mungkin karena jarang ada orang yang pergi ke toilet di basement ini jadinya jarang dibersihkan. Ketika aku sedang buang air kecil tiba-tiba eh aku mendengar ada yang mencoba membuka pintu toilet ini. ketika aku tengok gagang pintu ditarik seakan-akan mau dibuka. Ada orang di dalam bentar ya. begitu kata aku. Setelah selesai aku pun langsung keluar dari toilet. Dan ketika aku buka pintu toiletnya ada seorang perempuan yang menunggu di depan pintu toilet. dia tidak memperlihatkan wajahnya karena agak menunduk melihat ke bawah. Dan dari wajah pakaian sepertinya bukan pekerja di sini. Aku pun mempersilahkan dia masuk. Silahkan mbak. Tapi sorry WC di sini agak kotor. kalau mbak mau yang bersih mungkin mbak bisa pakai WC atau toilet yang atas mbak. Tante berkata apa-apa perempuan itu langsung masuk ke dalam toilet. Terlihat seperti buru-buru. Dia pun langsung membanting pintu dan kupikir ya mungkin dia udah kebelet kali ya. Baru aku berbalik beberapa langkah meninggalkan toilet itu. Astaga ku dengar dari arah dalam toilet perempuan itu berteriak sangat histeris. Seperti menangis dan berteriak-teriak. Kontan aku kembali lagi ke depan toilet mengetuk pintu toilet sambil menanyakan keadaannya. Mbak 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 kenapa mbak? Mbak Ada yang bisa saya bantu mbak? Mbak Semakin ku tanya teriakan di dalam toilet itu terdengar semakin kencang. Jujur aku kebingungan saat itu. Jika ku paksa membuka pintu pun sepertinya tidak etis. Aku coba terus menanyakan keadaan perempuan itu sampai pintu toilet pun perlahan dibuka. Perlahan terbuka dan ku lihat perempuan itu berdiri di dalam toilet dan menundukkan kepalanya Mbak Mbak tadi teriak kenapa Mbak? Namun perempuan tersebut hanya diam tidak menjawab. Dia dia masih berdiri kaku di dalam toilet itu. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang terurai menutupi wajahnya yang menunduk. Mbak Mbak gak apa-apa Mbak dan perlahan perempuan itu mulai mengangkat kepalanya melihat ke arahku dan ketika dia melihat ke arahku Astaga Muka perempuan itu rata tidak ada wajahnya sama sekali namun aku bisa mendengar ada suara tertawa mengelilingiku suaranya terdengar menggaung di di siisi basement itu kontan aku langsung berlari berlari pergi meninggalkan toilet itu dan ketika aku lihat lagi ke arah toilet sosok itu sudah hilang aku pun buru-buru segera menuju ke ke post security yang ada di atas namun ketika aku menuju tangga untuk naik ke post atas di tangga itu duduk seorang perempuan dengan wajah rata yang kini memakai pakaian serba putih dan rambutnya yang sangat panjang dan suara tertawa cekikikan pun terdengar entah suara dari mana tapi jelas terdengar olehku aku pun langsung berlari ke arah lain dan mencoba memakai lift singkat cerita aku pun sampai di post atas huru-buru aku menuju ke temanku itu dan menceritakan apa yang kualami teman kerja aku bilang bahwa toilet itu memang sudah lama tidak dipakai karena memang angker dan sebenarnya toilet itu kondisinya terkunci tidak bisa dibuka aku bilang aku aku membukanya dan toilet itu tidak terkunci untuk memastikannya akhirnya kami pun kembali turun ke bawah bersama beberapa rekan kerjaku yang lain yang akan jaga di shift selanjutnya dan ternyata benar toilet tersebut dalam keadaan terkunci dan memang tidak pernah dibuka karena memang tidak diperuntukkan untuk digunakan lalu kenapa aku bisa masuk ke sana entahlah yang pasti dari kejadian itu aku jadi selalu waspada dan membaca doa ketika berjaga di basement itu selamat menikmati Terima kasih telah menonton